Hai Assalamualaikum di video kali ini aku akan membuat video bagaimana aku menggeser-geser toko dan tempat tinggal aku karena barangnya sudah banyak dan penuh jadi ini akan digeser lagi ke belakang biar lebih luas saksikan terus ya di video kali ini aku bekerja sama dengan pak suami untuk membereskan ruangan ini kebetulan kita punya alat seder debu jadi ini digunakan untuk menyedot debu di semua area orang di tepi jalan jadi debunya sangat banyak nah setelah beberapa bagian diseder debu kita keluarkan semua barang-barang agar di dalam bisa sembari dibersihkan ini aku taruh di teras toko semua barang-barang yang masih di karton jadi beginilah keadaan ketika kita sedang merintis sebuah usaha semua dilakukan sendiri karena masih belum punya karyawan mohon doanya ya semoga bisa segera segera punya karyawan dan bisa segera tinggal rumah jadi kondisi sebelumnya ini toko dibagi dua sama besar area depan dan area belakang untuk di depan itu untuk usaha dan bagian belakang untuk keperluan pribadi tempat tidur dapur dan lain-lain seperti itu ya selanjutnya ini karena punya rak baru jadi kita mencoba untuk menempatkan rak baru ini agar terlihat lebih luas jadi barang-barang ini semua aku turunin lagi karena akan memindah raknya ke sebelah ini selamat menikmati jadi ini kondisi masih berantakan ya teman-teman masih proses seperti itu malamnya aku membersihkan bagian meja memang ada yang belum beres gitu ya jadi masih berantakan jadi dibersihin sedikit demi sedikit meja ini aku akan lah pakai air sabun sebenarnya kalau di toko itu sedikit pusing kalau barang banyak tapi enggak ada tempat gitu ya teman-teman jadi sebisa mungkin harus pandai-pandai menata tempatnya agar toko terlihat penuh dan tentunya tidak berantakan biar enak dipandang oleh pelanggan jadi ini meja sudah bersih biasa buat tempat barang-barang baru kalau dagangan baru datang gitu ya belum sempat di penari kira-kira seperti ini jadinya kalau dari dalam dilihat dari dalam seperti ini ini kondisinya walaupun tidak serapi yang kita bayangkan minimal sudah sesuai pada tempatnya seperti itu ini kondisi toko atau tempat tinggal saya apabila dilihat dari luar seperti ini ya teman-teman ya begini adanya toko saya yang dirintis bersama suami ini Alhamdulillah sudah lumayan lebih luas bisa buat main anak bisa bermain sepeda ataupun main bola kira-kira seperti ini terima kasih sudah menyaksikan video saya yang sederhana ini mohon sarannya yang membangun atau kritiknya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati